... for states and civil society and organizations. Rapat Tingkat Menteri World Water Forum yang dipimpin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono di Bali Nusa Dua Convention Center selasa 21 Mei mengesahkan deklarasi tingkat menteri. Rapat tersebut juga mengesahkan kompendium aksi konkret yang mencakup 113 proyek terkait air dan sanitasi dengan nilai total 9,4 miliar dolar Amerika Serikat atau 149,94 triliun rupiah. Sejumlah usulan Indonesia juga disetujui yakni pendirian Center of Excellence untuk menangani perubahan iklim, penetapan hari danau sedunia, dan pengarus tamaan isu pengelolaan air bagi negara dengan pulau-pulau kecil. Dalam konpers usai deklarasi, Menteri PUPR menyebutkan deklarasi ini dikategorikan sebagai kemenangan diplomatik Indonesia oleh World Water Council. Kalau deklarasi ini oleh World Water Council dikategorikan sebagai diplomatik victory dari Indonesia. Karena ini memang baru terpertama kali bisa merangkakan, mengimpulkan semangat dari para menteri dari peran negara itu. Adapun deklarasi tersebut disahkan setelah disetujui semua negara peserta dengan mengakomodasi masukan terkait penerapannya di masa mendatang. Dari Badung, Bali, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, mewartakan.